Kalau emergensi dan apa namanya, apa namanya tuh, respiratory rate-nya, ya, apa, tarikan nafas itu sangat pendek, bawa ke OGD, karena itu mengancam jiwa. Ya, kenapa saya katakan lebih baik cari amannya dulu, ya, tapi kalau ini bicaranya untuk harian, ya, semua herbal yang sifatnya panas, hangat, pedas itu bagus untuk buang lendir, kencur, jahe, serai, lengkuas, cengke, gitu ya, makanya yang asma-asma itu coba minum itu, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa, ya, saya penganut, saya penganut yang kalaupun lagi sesek dan seseknya itu masih bisa dikendalikan, gitu ya, kalau dia pakai nebulizer itu, kuap itu, itu saya penganutnya pakai kayu putih. Kayu putih, karena kayu putih itu, ya, bagus, dia melegakan, gitu loh, tambah lagi nanti di kayu putihnya itu anda campur dengan probiotik. Kebayang ya, kan nebulizer itu kan kecil, kayak begini itu, ya, ini terlepas ada yang pro atau kontra, ya, saya pakai itu, ya. Jadi kayu putih itu, kalau di rumah sendiri kan kita bisa lakukan sendiri, nggak perlu ke rumah sakit, kan. Pakai cairan biasa, NACL atau apa gitu, campurkan kayu putih, nggak usah banyak-banyak, campurkan probiotik di uapnya. Ya, atau, atau kalau misalkan anda punya pure, essential oil, ya, dari cengkeh, dari apa, pakai aja tuh, buat itu tadi, nelegakan. Itu, ya, sama yang bikin, ya, orang sesak nafasnya seperti itu juga tidak jauh-jauh dari perut, gitu kan. Coba di stok tepung-tepungnya, misalkan gitu lah, standar lah ya. Terima kasih.